Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani sukses pada kesempatan hari ini kita kembali berbagi pengalaman dalam dunia pertanian pada kesempatan hari ini kita akan membuat Toritorial tanam kangkun cabut atau kangkun darat ya ya pada pertama kita buat bedengan ini sementara pembuatan bedengan ya jadi bedengan kita buat kurang lebih tinggi 50 cm ya lebar bedengan kurang lebih 1 meter 25 cm dan panjang bedengan disesuaikan dengan kondisi lahan ya setelah itu bedengan sudah dibuat diratakan dengan baik ya ini sudah masuk pembuatan larikan ini kita buat larikan jadi alat ini cukup dengan kayu selebar lima senti ya panjang kurang lebih satu setengah meter nah ini kita buat dulu larikan ini kita tekan-tekan turun ya supaya larikannya larikannya jelas jadi gini antar larikan kurang lebih 10 cm inilah sebentar nanti dilarikan kita sebar dengan rata sebentar nanti dengan benih benih kangkung nah ini ini kita pakai canggul nih canggul gagang canggul ini jadi juga nih ini canggul agak bundar gagangnya bisa juga kita buat ini jadi orang mengatakan kalau tidak ada rotan akar pun jadi hahaha tapi biasanya sekarang ini akar lebih kuat daripada rotan ya Nah inilah ini anak-anak PKL dari SMK 4 Kabupaten dan gua Sulawesi Selatan yang praktek di kantor BPP jurusan TPH tanaman pangan dan hortikultura ini yang kita berikan bimbingan ya dan praktek langsung bagaimana teknis-teknis budidaya ini ini nih anak-anak anak-anak PKL nih didorong-dorong kayak gerga aja gitu ya Nah ini bikin larikan nih jadi juga nih larikannya nah nih nah ini nah kita bikin larikan nah ini kayak orang gerga aja nih nah tuh jadi kita betul-betul punya jarak tanam ini kurang lebih 10 cm antar larikan ya iya ini siap-siap ini yang sudah dibuatkan larikan siap-siap untuk siap disebar benih kangkungnya nih nah ini ini rencana ini dua bedeng tanam kangkung kangkung cabut atau kangkung darat ini siap-siap ini ini benihnya ini sudah kita sebar ya di larikan yang kita buat tadi kita sebar dengan rata ya ini ini fungsinya larikan supaya ada jarak tanam kemudian kalau datang hujan enggak lari jadi teratur ya ini kita sebar dengan rata betul-betul rata ya nggak bisa tertumpuk jadi tumbuhnya sebentar nanti rata juga ya ini langsung ini kita ndak rendam ini benih karena musim hujan kemarin ini kalau sore datang hujan jadi mudah mudah-mudahan sebentar nanti setelah penanaman ini datang hujan jadi kita ndak adakan penyeraman nah ini jadi betul-betul kita sebar dengan rata ya ini jelas ini terus ya Iya ini kangkung darat atau kangkung cabut nah ini kalau bagus pertumbuhannya 14 hari ini sudah besar ini sudah bisa di panen ya ini betul-betul kita sebar dengan rata ya ini berbagai macam eh komoditi sayuran yang kita rencana tanam ini ada kangkung ada bayam ada jagung eh manusia di kebun percobaan BPP ini jadi dua bedeng ini kita tanam kangkung kangkung cabut ya ini setelah itu ini kompos ini kompos ini bahan yang kita akan taburi diatasnya benih yang kita sudah sebar tadi ini kita sebar juga kompos diatasnya benih kita sebar dengan rata juga ndak bisa juga terlalu tebal ya jadinya kita taburi kompos ini setelah kita taburi tabur benih kemudian kita taburi kompos jadi kompos ini untuk menutup benih sekaligus sebagai nutrisi nutrisinya juga ini jadi ini kompos yang betul-betul kompos yang matang ya ini sudah ada sebetul nutrisinya ini jadi kompos kita sebar rata diatas benih yang kita sudah sebar tadi ini tiga hari kedepan insyaallah benih sudah mulai tumbuh dengan subur kalau tidak datang hujan kita adakan penyeraman pagi sore ini kompos yang sudah terpermentasi dengan baik jadi komposnya halus juga nah ini setelah season selanjutnya ini part kedua ini kita lanjutkan bagaimana air proses penyemprotan pemupukan ya di kangkung jadi ada teknologinya lagi yang kita berikan setelah ini setelah penanaman nah ya Hai ini ini bersama ini anak-anak dari SMK4 jurusan TPH hadiah pkl kurang lebih enam bulan ya di kantor jadi kita berikan edukasi ke adek-adek sambil praktek langsung bagaimana teknisnya penanaman tangkun cabut ya dan berbagai macam komoditi kita praktekkan di sini dan kita sudah beberapa kali kita edukasi adek-adek ini ke luar kecamatan untuk memperkenalkan beberapa komoditi baik komoditi hortifutura maupun komoditi tanaman pangan dan tak kalau pentingnya adalah praktek pembuatan pupuk organik cair berbagai macam bahan baik POC vegetatif generatif kemudian kita berikan juga pembelajaran bagaimana pembuatan set PT saat perangsang tumbuh prestisi dan abadi semuanya itu kita berikan pembelajaran kepada adek-adek kita ini ini generasi-generasi millennial nih petani-petani millennial ya jadi ini merupakan bagaimana kita senantiasa mengedukasi pertanian berkelanjutan ya jadi bagaimana pekarangan-pekarangan yang ada di depan rumah kita kita dapat kita optimalkan secara maksimal jadi tidak ada lahan yang kosong jadi ini istilahnya kita dekatkan pasar di rumah kita jadi tanam kangkung tanam sawi tanam sayur-sayuran apa saja lah kita mampu memproduksi sayuran di lahan kita sendiri ya sekiranya demikian sebelumnya jangan lupa like ya share dan subscribe untuk mengupdate informasi dari salam petani sukses salam petani sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati